Lihat, muka dengan muka, sekerusaha untuk hidup kudus, berdoa dan berpuasa, harganya mahal sebenarnya, sakit, puasa itu sakit, baru kita mulai puasa hanya paruh untuk musik, baru itu sebuah saja untuk menderita, bukan artinya kita gak ngapa-ngapain sebenarnya kalau gak ngapa-ngapain, tidurannya aja di kamarnya, tapi kita berarti kita Jemput anak, jemput istri, antar, mulai-mulai, aktivitas, alus, rapar, menderita, roh kudus kuatkan, tegukan, menghadapi di jalanan, emosi naik, mau marah, mau ini kita dapat merendam, puasa-puasa, roh kudus kuatkan Jadi pada saat itu pikiran dan kondisi kita seluruhnya, itu hanya tertuju kepada Tuhan Nah ini kita siap untuk menenang Tuhan, ini akhir jaman Jadi bukan biasa, biasa lagi kita mengirim Tuhan, saya udah gak senang, bukan artinya saya sebagai manusia ya, udah gak senang sama dunia, udah gak senang sama uang, saudara-saudara Uang juga masih, tapi udah gak, gak inilah istilahnya, udah gak, saya perlu banget gitu, kalau Tuhan berkati Saya sebagai hamba Tuhan yang sudah gak bekerja setelahnya, saya walaupun di rumah tapi saya aktif juga di dalam layanan Bagaimana iman itu bekerja, bagaimana iman itu bekerja, saya gak mengharapkan dari luar kami, saya gak mengharapkan dari istilah saya yang bekerja Kolib ada di sini, saya dari minggu, seneng, sasa, remuk, bahkan sampai tumis, sampai satu lagi Kadang-kadang layanan itu benuh, saudara-saudara Di dalam persekutuan bo'ah bersama rakan-rakan Saya diundang persekutuan sini, persekutuan sini, persekutuan sini, persekutuan ini, terus saya berkati Soalnya, itulah yang membawa, yang membangkitkan semangat pelayanan saya Roh itu membangkitkan, supaya kita hidup benar berkenaan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi memberitakan firman Mungkin butuh, butuh namanya uang, ya kan, loh dari mana uangnya? Istri gak kasih, siapapun gak kasih Nah, kita katakan, seorang pengerja wajib mendapatkan upah Tuhan sediakan Kalau seminggu aja, enam kali, tujuh kali, sepuluh ribu ada persembahan Sudah 70, kadang-kadang berikan di sini, di sini, di sini Tapi semuanya itu tanpa dua pikiran saya Tuhan sediakan, pakai korang-orang untuk memberkati Nah, ini iman, soalnya Bukan saya umis, soalnya istri saya, dia kerja, saya cemputin Mana burang bagian umis? Saya hanya beriman kepada Tuhan Kalau engkau benar-benar hidup menurut telahkan dari Yesus Kudus dan berusaha, hidup benar kudus di hadapan Tuhan Tuhan akan pakai saudara Tuhan akan murah, soalnya Jangan mikirkan, soalnya Uar atau apa kebutuhan Tuhan sudah sediakan Saudara, tahu gak? Waktu Tuhan mau mengasih persembahan di baik Allah Dikawai oleh orang polisi Tuhan, engkau memberikan persembahan Oh, pasti Kepada siapa kamu memberikan? Kepada Kaisar Siapa itu? Oh, di mata itu adalah Kaisar Pada saat itu Yesus Bawa buit gak? Punya buit gak? Enggak Suruh Petrus Petrus Kau pergi ke pantai Potong ikan Membong Buit Mampu Dari ikan ada buit Artinya apa saudaranya? Bahwa dunia ini Saudara ya Dunia ini Tuhan yang punya Apapun juga bisa dia buat Batu pun dia ubah Jadi malaikat untuk memberkati kita Amin Ini saudara Di luar Tuhan pun tidak yang mustahil Ya Sebab itu Pertama Kepudusan Yang kedua Karakter Kristus adalah Kelemah lembutan Nah ini penting Baik Kelemah lembutan Kita sebagai laki-laki Kadang-kadang Waduh Pengen dikhormati Pengen dihargai Apalagi di dalam rumah tangga Kita sebagai kepala keluarga Yang nyari buit Ya Makan gak apa-apanya Gua udah nyari buit Gua udah capek-capek Masa pakai begini aja Aduh Dibengkap istrinya Para tanah Dulu papa saya begitu Soalnya Saya saksikan sendiri Karakternya jelek Karakternya Dan saya merasakan Bahwa karakter bapak saya itu Saya merasakan Ada semuanya Nah Sejak saya kenal Tuhan Yesus Dan terus Saya berusaha Untuk menanggalkan Karakter yang jelek Karakter yang Kasar Jadi Kelemah lembutan Itu penting Ya Dalam Matius yang ke-11 Ayat yang ke-29 Belajarlah Kepadaku Kuk yang kupasang Adalah Bintang Nah disini Karena aku Ini adalah Lemah lembut Nah disini Dikatakan Pikulah Kuk yang kupasang Dan belajarlah Kepadaku Kepada Yesus Karena aku Lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwaku akan mendapat Kepadaku Pikulah Kuk yang kupasang Artinya Kalau kita Mengenal Tuhan Soalnya Secara pribadi Kalau kita Terus belajar Kita Membawa Beban Ya Belajar Kepada Yesus Apa yang Dikajarkan Yesus Itu gak pernah Ringan Belajarlah Kepadaku Karena aku Ini Lemah lembut Yesus itu Bukan lemah Soalnya Yesus itu Bukan lemah Dia tegas Dia punya prinsip Nah Buktinya Waktu para pedagang Dibayat Allah Berdagang Ya Tukar Memutatkuan Dan semua Yesus pada Dibayat Dia punya prinsip Artinya Dia Tegas Dia bukan lemah Tapi Lembut Dalam Menghadapi Setiap orang Yang punya Masalah Lembut Lembut Dia Menghadapi Segala Orang Yang berdosa Yang datang Kepada Dia Dan Dia Melayang Thomas Yang tidak Percaya Tuhan Memberi Kesempatan Lihatlah Tanganku Lihatlah Lamputku Yang beri Kesempatan Untuk Thomas Bertoba Petrus Yang menanggal Yesus Tiga Kali Diberikan Kesempatan Petrus Apakah Engkau Simon Mengasihi Aku Ya Maksud Tiga Lali Tapi Yesus Tentang Mengasihi Dia Dan Simon Bertoba Nah Kelamah Lembutan Dalam Menghadapi Segala Persoalan Ini penting Menjadi Peradaan Buat Kita Apa yang Tuhan Berikan Kelamah Lembutan Itu Nah Yang Ketiga Kedendahan Hati Bapak Dalam Petrus 1 Petrus 2 Yang ke-24 Sini dikatakan Ia sendiri Telah memikul Dosa kita Di dalam Bukuhnya Dikalisari Supaya Kita yang telah Mati terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Oleh Hidup Hidupnya Kamu Telah Sembuh Kerendahan Hati Kristus Ia sendiri Telah memikul Dosa kita Di kayu Sali Kerendahan Hati ini Saudara Yang saya Bisa Bayangkan Dimana Tentang Pelahiran Tuhan Yesus Dia Dia Allah Yang turun Dari surga Adi Patendi Membuka Ayat Tuhan Dia Allah Yang turun Dari surga Dan Dan mati Di kayu Sya Dia telah Mengesongkan Dirinya Dan Menjadi Ambar Filipi Filipi Pasal 2 Ayat Yang ke 5 Sampai Yang ke 8 Kita akan Baca Filipi 2 Ayat Yang ke 5 Sampai Yang ke 8 Hindarlah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kiritus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Mirip Yang Harus Dipertahankan Itu Melaika Telah Mengesongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Kedapan Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Tahan Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Sya Yang Pertama Dia Allah Yang Turun Kejumun Telah Mengosongkan Dirinya Dan Menjadi Lupa Sama Seperti Kita Dia Tidak Memanggap Kesetaraannya Tidak Memanggap Allah Tetapi Dia Tahan Hanya Kepada Bapak Dia Tahan Dia Meninggalkan Kemuliaannya Sebagai Allah Melahir Di Kata Yang Himal Dia Lahir Kita Lahir Kita Lahir Baru Sedikit Di rumah Sakit Atau Di rumah Nah Saudara Jadi Dia Telah Semuanya Dia Mendahati Dia Tidak Mudah Tersinggung Sekalipun Orang Barisi Orang Satu Tidak Semuanya Menginggu Dia Begini Begini Dia Tetap Rendah Hati Nah Saudara yang dikasih Tuhan Jadi Yang pertama Kekubusan Kristus Yang kedua Kelemah Lembuhan Dan yang ketiga Keredahan Hati Jadi Tuhan Menentang Orang Yang Cokal Atau Tuhan Menentang Orang Yang Sotong Tuhan Menentang Orang Yang Tindih Hati Jadi Karakter Kristus Yang Harus Kita Pelajarin Dan Mengikuti Jejaknya Kita Harus Tentang Hati Amin Suami-suami Harus Tentang Hati Kepada Istrinya Malah Kenapa Banyak Orang Orang Yang Bala Saat Ini Rumah Tangga Kristen Banyak Yang Berserai Satu Kuncinya Kamu Malah Nggak Ada Yang Malah Tapi Tolong Kita Rental Hati Nah Merenakan Diri Dan Tuhan Kita Saudara Saya Merasakan Damai-damai Sejahtera Bersama Keluarga Istri Saya Itu Mulai Tahun 2010 Pas Saya Udah Bekerja Kenapa Pertanyaannya Karena Tersaya Saya Taku Keras Jadi Kalau Saya Bekerja Kalau Dia Capek Kurang Rumah Kalau Lihat Situasinya Kondisinya Yang Udah Nggak Enak Langsung Naik Nggak Bisa Terkendali Apalagi Kalau Laki-laki Kan Kerja Budak Buin Kasih Mata Berkuasa Mau Ngomong Apa Ngomong Ngomong Ini Coba Tetapi Saya Berkobat Saya Mau Belajar Bagaimana Merendahkan Dan Setelah Saya Belajar Merendahkan Diri Merendahkan Hapi Saya Dan Saya Mengikuti Peranan Dari Yesus Bimana Saya Belajar Dan Apapun Sekalipun Saya Melakukan Itu Pegenjangan Wanita Saya Kerjakan Saya Nunci Nunci Pak Ya Istri Saya Kerja Saya Di Allah Saya Nunci Apa Yang Melayani Saya Seperti Apa Saya Melayani Saya Melayani Keluarga Saya Saya Melayani Saya Melayani Anak Saya Dari Situlah Kalau Kita Melayani Belajar Berkata Jangan Sedikit Sedikit Ini Kerjaan Ini Kerjaan Ini Kerjaan Satu Rumah Tidak Ada Mengara Suami Istri Akhirnya Ribut Terus Itu Bisa Dan Setelah Saya Belajar Apapun Saya Layani Ternyata Istri Yang Keras Bagaimanapun Itu Sekalipun Saya Kasih Dia Kuang Tetapi Tanggung jawab Yang diberikan Kita Sebagai Suami Menyenangkan Hatinya Menyenangkan Keluarga Keluarga Itu Bisa Dalam Sejajah Perempuan Cuma Itu Sama Sobarnanya Jangan Kalau Dimarah Marahi Dimarah Marahi Buda Cake Dimarah Marahi Buda Cake Itu Sobarnanya Akhirnya Dan yang Terakhir Kasih Inilah Karakter Kristus Yang